Pak Isha melihat, eh, kalau bahasa kita ya, eh, sehingga aku datang, eh, apa reaksinya Pak Isha? Pak Isha mengambil kue yang dibawa oleh umur selama, lalu dibuang dan dilihat oleh Nabi. Ibu bapak coba lihat, bayangkan, kita nih sebagai tokoh, lagi menerima tamu, saudara-saudara, dan karib kita, tiba-tiba istri kita menunjukkan perilaku yang memalukan, dibuang kue. Kira-kira bagaimana reaksi Bapak Ibu? Kalau saya kira-kira langsung emosi, kenapa aku begitu? Belen-belen sekali ini, ada istri, ada tamu, aku kasih malu saya. Tapi bagaimana reaksi Nabi? Nabi tersenyum dan berkata kepada tahu dan sahabatnya, kau lihat itu ibu-ibu, lagi cemburu. Reaksinya tidak emosi, tapi reaksinya membawa suasana senegar, eh, lihat itu istri, lihat itu ibu-ibu, dia lagi cemburu. Ternyata seorang istri, pitranya cemburu. Filmnya udah habis, dia masih tidur. Jangan membuka peluang-peluang istri cemburu. Kenapa? Cemburu di pada pitranya perubuan. Jangan bukan kita sekarang, istri tadi aja. Kurang apa Nabi? Kurang apa Nabi? Kurang apa Nabi, satu-satunya istri Rasulullah? Ibu cemangat sih. Gue habis nangis-nangis nonton filmnya, tapi di sebelah gue bikin. Jangan direspon dengan kelihatan. Jangan direspon dengan kemosi. Tuh, filmnya bagus banget guys, bagus banget. Apa judulnya tadi? Sudah, sudah kita ya? Rasulullah pergi dakwah lama. Jilai aku nangis. Karena lama, akhirnya...